Intro Dinas Pendidikan Kabupaten Kelinci kembali menyerahkan beasiswa kepada 1116 siswa dan siswa SD serta SMP berprestasi di Kabupaten Kelinci. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kelinci Hakimi mengatakan penyerahan beasiswa untuk pelajar SD dan SMP berprestasi diberikan untuk meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi dan ini merupakan program rutin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kelinci. Dari data yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kelinci, untuk penerima beasiswa tingkat pelajar SD, juara 1 mendapatkan 1 juta rupiah, juara 2 mendapatkan 750 ribu rupiah, juara 3 mendapatkan 500 ribu rupiah. Dan untuk tingkat SMP, juara 1 mendapatkan 1 juta rupiah, juara 2 mendapatkan 750 ribu rupiah, dan juara 3 mendapatkan 300 ribu rupiah. Dengan ada bantuan mahasiswa, apa harapan Bapak? Bapak? Kepala Bapak? dan berguna kalah untuk keperluan sekolah seperti ini mungkin beli pakaian, beli tas, beli sepatu dan peralatan sekolah lainnya jadi tidak ada lagi alasan sesuai organisasi, itu tidak ada bantuan untuk pemerintah darah saya rasa sudah cukup menarikah untuk bantuan yang sesuai ini, resus untuk SMP yang juara 1 itu kita berikan dia sesuanya 1 Rp 1,5% juga yang juara 2 nya Rp 750,5% dan pajaknya 5%, juara 3 nya Rp 310,5% dan tambah lagi ada yang juara umumnya berikut untuk SD, itu juara 1 Rp 1,5% potong pajak 5%, juara 3 Rp 1,5% potong pajak 5%, yang juara 3 itu Rp 500 potong pajak 5% jadi terlalu lagi kami mengharapkan, kita gunakanlah untuk keperluan sekolah lainnya dalam pencairan dana Pak, apakah hari ini diselesaikan? memang kami, kami di dinas, untuk hari ini siap dicayurkan seluruhnya kami dicayurkan, mungkin sampai sore bisa tapi mengharapkan kepada anak-anak kami atau orang tua, jangan sabar itu tidak ada yang tidak terima karena hanya dari pemerintah seras dan dari dinas itu sudah diselesaikan terima kasih Pak Dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Apendi Yahya melaporkan untuk 2DTV Indonesia Terima kasih Terima kasih